Apa tugas Nabi Hidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat, Nabi Hidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak Malekat Jibril. Bawa risalah. Bedanya Malekat Jibril, Malekat. Nabi Hidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya Pak Malekat, Pak Abang gak ngerti juga kita ya. Malekat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai. Apa kata orang? Ya, Musa. Adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis-hadis Bukhari, kitabul ilim. Bapak ilim. Apa jawaban Nabi Musa? Gak ada. Gak paling alim di muka bumi. Turun lah wahyu, kan beliau ini bisa berkala menangat Allah. Eh, Musa. Kamu boleh merasa pintar, tapi gak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu. Dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu? No, Hidir. Hidir, namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa dihabisin tuh. Rasional, rasionya, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Hidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti gak jauh-jauh dari situ ada Hidir. Mesu akal gak Pak Haji? Apa hubungannya Hidir sama ikan, coba? Dan kita berhubungan. Nabi Hidir ini, Nabi... Kalau orang Indonesia dulu apa? Nah ini emang yang ku, seorang Pak Laut. Nabi Hidir ini tinggalnya di laut. Kalau di laut, berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol. Simbol-simbol begini nih. Itu Allah titip-titip. Allah selip-selipkan di Quran. Nanti ada masa kalau umur kita panjang. Kalau saya masih rutin ke sini ya. Seolah nanti kita buka tuh simbol-simbol di Quran itu yang unik-unik. Ada simbol air. Ada simbol awan. Ada semua. Ada simbol tanah. Itu semua simbol-simbol aja tuh. Indah kalau kita ngerti simbol-simbol itu. Quran itu gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya Quran itu. Simbol-simbol ini dibawa oleh... Nabiullah Musa. Tapi Nabiullah Musa... Belum ini maksudnya. Ikan dibawa. Kata Allah jika itu hilang. Berarti di sudut Hidir. Dia bawa... Anak buahnya, Khadamnya. Namanya siapa? Yusha. Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa. Tapi kan dulu moyang kita Nabi Adam pernah lupa. Ngasih umurnya ke Nabi Daud. Itulah lupa pertama manusia. Karena Nabi Adam pernah lupa sekali. Maka sampai nanti kiamat. Lupa menjadi genetik. Manusia. Jadi gak usah... Gak usah bilang... Saya gak boleh lupa. Emang kita udah takdirnya lupa. Nabi Musa bisa lupa. Yusha bisa lupa. Kalau gak mau lupa jangan jadi manusia. Jadi malaikat aja. Terus jalan. Jalan, jalan, jalan. Terus Nabi Musa bilang kita rehat lagi. Rehat. Pas rehat. Nabi Musa nanya. Mana ikatnya? Yusha. Aynas samak. Aynal hud. Mana ikatnya? Ah Yusha merasa bersalah. Biasa. Kan dia khidmat. Dia bertugas. Wahai... Nabi Allah Musa. Saya lupa ikannya dimana. Tempatnya dibawa. Ikannya gak ketahuan. Akhirnya Nabi Musa gak marah. Nabi Musa gak marah. Karena gak boleh marah. Ini lagi belajar hidriyah. Nih gak boleh marah-marah. Itu Nabi Musa lagi masuk ke torikot hidriyah. Kalau bahasa kita zaman ini. Karena mau belajar risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Ya. Saya ulang tadi. Ada Jibril di langit. Ada Khidr di bumi. Ini membawa risalah langit. Ini membawa risalah bumi. Sama. Cuma bedanya. Ini risalah langit. Itu isinya hukum normatif syariat. Syariat yang zahir. Sedangkan Nabi Allah Khidr. Itu dapat risalah batin. Dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian. Itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan. Apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini yang menjadi syariatnya Nabi Khidr. Nabi Musa gak marah. Nabi Musa mengatakan. Yaudah. Kita balik. Balik. Ini Nabi Musa loh. Berproses loh belajar. Masa kita gak berproses. Ya. Dan itu lama sekali. Sampai kemudian ketemu. Jadi dia udah sekalian kali berhenti. 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 Ketemulah tempat berhenti yang pertama. Ternyata. Itu ikan sudah gak ada dari tempat itu. Dia udah bawa-bawa aja tuh tempat kan. Yusha. Yusha. Disitulah kemudian. Oh disini. Yaudah. Dia tunggu. Gak lama abis itu datang Nabi Khidr. Nabi Khidr mengatakan. Kita buat kontrak belajar dulu ya. Kamu gak bakal sanggup lah. Nabi Khidr langsung hantam dia. Satu logika. Apa hubungannya ikan sama Khidr. Diabisin tuh. Yang kedua. Nabi Khidr kemudian. Hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidr? Kamu gak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Wahai Tuhan. Apakah engkau berkenan mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Nah dibuarlah kontrak belajar. Oke. Jangan ingkar kepadaku. Nah. Inilah ilmu Khidriyah. Ilmu Khidriyah itu jangan gampang ingkar. Ini dikit-dikit beda dikit tuh. Bidah. Dikit-dikit udah sunnah. Dikit-dikit haram. Gimana mau memahami rahasia-rahasia Khidriyah. Cuma beda kunan sama kunan aja rame. Ya. Cuma beda zikir jahar gak jahar aja rame. Gimana mau memahami Khidriyah. Gitu. Paham ini mulai nih ya. Sudah mulai nih. Nabi Musa. Sempat. Akan berpikir suuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas. Mau dihabisin oleh Nabi Khidri. Beliau ketemu anak kecil. Dibunuh. Apa kata Nabi Musa. Nabi Musa kan seorang kodi. Hakim. Sekaligus penyidik. Oh dulu lengkap semuanya kerjaan beliau. Nyeletuk. Biasa. Udah nyidang orang berkali-kali. Ya. Jadi kayak pesilat. Jurusnya udah otomatis. Nyeploh sudah. Hei. Kenapa engkau membunuh nafsan zakiya. Jiwa yang masih kecil. Masih suci. Nabi Khidri langsung. Tuh kan. Gue bilangin. Ente gak bakal paham. Gak bakal sabar. Gak bakal sanggup. Nabi Musa kemudian. Oh ya maaf. Berarti Nabi Musa. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan menghukumi berdasarkan yang terlihat. Lain yang dilihat lain kejadian sebenarnya. Berikut besok. Itu bukan besok. Di kisah yang saya dapat dari guru-guru saya. Itu bukan tiga kejadian itu. Antara satu kejadian. Ada kejadian kecil-kecil. Dan itu lamanya enam tahun. Perkiraannya. Lamanya enam. Nyantri kepada. Kiai. Khidir. Kiai. Musa. Nyantri ke Kiai. Khidir. Nabi Musa. Nyantri kepada Nabi. Khidir. Masya Allah. Nabi masih belajar. Antup Nabi gak? Hah? Udah Nabi belum? Masa gak mau belajar? Belagu amat ya. Usahnya kan kuliah. Kuliah kan dulu. Kuliah akal. Kolbu nya udah kuliah belum. Ruhnya udah kuliah belum. Alkinnya nanti ya. Masya Allah. Belum, belum. Belum sekarang. Nabi. Terima kasih.